Ceritakan padaku secara detail, kata kepala keluarga Tong dengan suara rendah. Pak Man Cheng menceritakan semua yang dia ketahui kepada mereka. Ketika para tetua mendengar bahwa murid keluarga Chang mengambil tindakan, mereka semua sangat marah. Maksudmu pemuda bernama Lin Xuan ini tidak hanya membunuh monster tingkat 4, tapi juga melukai parah Chang Ji dan Chang Ki. Dia benar-benar berada di lapisan kedua tingkat lautan spiritual. Mustahil, bagaimana mungkin orang jenius seperti itu bisa muncul di tempat terbelakang seperti Prefektur Cloud? Para tetua jelas tidak mempercayainya, karena ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seniman bela diri di lapisan kedua tingkat lautan spiritual. Jangan langsung mengambil kesimpulan. Kepala keluarga Tong berkata dengan suara rendah, meskipun dia lahir di Prefektur Cloud, dia mungkin memiliki guru yang kuat. Menguasai, master macam apa yang ada di Prefektur Cloud? Beberapa tetua meremehkan. Dia mungkin bukan berasal dari Prefektur Cloud, kata kepala keluarga Tong, beberapa master suka berkeliaran, jadi bukan tidak mungkin bagi mereka untuk pergi ke Prefektur Cloud. Minta Lin Suan keluar, kata kepala keluarga Tong. Tubuh Paman Cheng berkelebat, berubah menjadi seberkas cahaya dan berlari menuju pelataran dalam. Para tetua berdiri di tempat mereka berada, dan banyak dari mereka mendengus dalam hati, aku ingin melihat pemuda seperti apa dia, yang begitu menyombongkan diri. Dengan keahlian Paman Cheng, tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba di kediaman Lin Suan. Yi, Paman Cheng terkejut ketika dia merasakan kehadiran istimewa di ruangan itu. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan mendorong pintu hingga terbuka, hanya untuk menemukan kekuatan lain menghalanginya. Himpunan, Paman Cheng bahkan lebih terkejut lagi. Dia tidak menyangka seorang seniman bela diri di lapisan kedua tingkat lautan spiritual memiliki susunan yang begitu cemerlang. Mungkinkah dia benar-benar memiliki master di belakangnya? Paman Cheng ragu-ragu, tidak berani bergerak. Dengan susunan pertahanan, orang di dalamnya harus berkultivasi. Jika dia bergerak, dia mungkin mengganggu Lin Suan dan menyebabkan dia mendapat serangan balik. Jika sebelumnya, serangan balik tidak akan berarti apa-apa. Di depan krisis keluarga, pemorbanan seorang seniman bela diri di lapisan kedua spiritual Ocean Tier bukanlah apa-apa. Namun, mungkin ada monster tua di belakang Lin Suan sekarang, dan jika dia menyinggung perasaannya, itu mungkin membawa bahaya besar bagi keluarga. Ai, sebaiknya aku serahkan bahaya seperti ini pada keluarga Chang. Paman Cheng mundur, berencana untuk pergi. Berderak. Saat dia hendak pergi, pintu terbuka. Pahlawan muda Lin. Paman Cheng berteriak kaget sambil berbalik. Lin Suan menangkupkan tangannya dan tersenyum. Dia baru saja menyelesaikan segel jiwa ketika dia merasakan kehadiran Paman Cheng. Jadi, dia keluar. Bolehkah saya tahu mengapa senior mencari saya? Lin Suan bertanya. Paman Cheng memandang pemuda di depannya dan berseru dalam hatinya. Dia tidak bisa lagi melihat pemuda ini. Baru kemarin, dia bisa merasakan budidaya dan aura Lin Suan melalui teknik rahasia. Tapi sekarang, dia tidak bisa mendeteksi informasi apapun. Lin Suan merasakan penyelidikan Paman Cheng dan tersenyum tipis, tidak mengatakan apapun. Setelah memadatkan segel jiwa, kekuatan jiwanya meningkat lagi. Dia telah mencapai tingkat Master Prasasti kelas 1. Selama dia mau, orang biasa tidak akan bisa melihat informasi apapun tentang dia. Kecuali jika pihak lain juga mengembangkan kekuatan jiwa, atau jika tingkat kultivasi pihak lain jauh lebih tinggi darinya, mereka tidak akan dapat melihatnya. Sambil berpikir, Lin Suan menampilkan budidaya lapisan kedua tingkat lautan spiritual. Merasakan perubahan pada tubuh Lin Suan, Paman Cheng menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Kepala keluarga mengundangmu kemari. Aku, Lin Suan sedikit bingung. Ini tentang keluarga Chang, Paman Cheng menjelaskan. Lin Suan mengangguk. Dia mengikuti di belakang Paman Cheng dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk memindai sekeliling. Ketika dia sudah setengah jalan, dia merasakan sesuatu di luar pintu. Seketika, ekspresinya berubah. Paman Cheng, Tong Lan dan yang lainnya dalam bahaya. Setelah Lin Suan mengatakan ini, tubuhnya bersinar, dan dia segera pergi. Seniman bela diri di tingkat samudera spiritual tidak mengembangkan kekuatan jiwa. Hanya orang-orang seperti Lin Suan yang mengolah prasasti yang dapat melakukannya. Setelah memasuki tiga alam roh, seniman bela diri akan mulai mengembangkan kekuatan jiwa. Namun, tanpa metode khusus, kekuatan jiwa tidak akan terlalu kuat. Selain itu, seiring dengan perluasan kultifasi dan visi Lin Suan, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang seniman bela diri. Misalnya, meskipun aura Paman Cheng sangat kuat, dia masih berada di tingkat samudera spiritual dan belum memasuki tiga alam roh. Bahkan sekte langit hitam memiliki banyak tetua yang belum memasuki tiga alam roh. Hanya sejumlah kecil orang yang memasuki tiga alam roh. Paman Cheng tidak bisa merasakan situasi di luar, jadi dia hanya bisa mengikuti di belakang Lin Suan. Di luar keluarga Tong, Tong Lan mundur lagi dengan darah menetes dari sudut mulutnya. Haha, kamu benar-benar sampah. Chang Lei tertawa. Tak seorang pun di keluarga Tongmu yang bisa bertarung. Huff, jika saudara Chen ada di sini, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk bersikap sombong. Tong Yu mendukung Tong Lan dan berkata dengan marah. Tong Chen, dia hanyalah sampah beracun. Chang Lei tertawa terbahak-bahak. Biarpun dia baik-baik saja sekarang, dia bukan tandingan kakakku. Omong kosong, teriak Tong Yu. Jika kakak Chen tidak terluka, kakakmu pasti akan mencari giginya di tanah. Kamu mendekati kematian. Chang Lei sangat marah dan melontarkan pukulan. Kakaknya Chang Bao dan Tong Chen dikenal sebagai dua pahlawan kota Guangning, namun Tong Chen selalu lebih baik dari kakaknya. Sejak Tong Chen terluka, kultifasi saudaranya meningkat pesat, dan dia menjadi orang nomor satu di generasi muda kota Guangning. Dan sekarang, keluarga Tong menggunakan orang sakit itu untuk menekan saudaranya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Suara mendesing. Pukulan ini diiringi dengan kilat yang mengamuk saat ia jatuh dengan suara keras. Budidaya Tong Yu berada di alam laut spiritual tingkat kedua dan tidak dapat menahan sama sekali. Tong Lan, yang berada di samping, menderita luka dalam dan tidak dapat menerima pukulan keras ini. Para murid keluarga Chang menyilangkan tangan dan mencibir, sementara para murid keluarga Tong merasa cemas. Beberapa dari mereka yang lebih lemah bahkan menutup mata mereka. Di kejauhan, para tetua keluarga Tong yang menonton diam-diam mengubah ekspresi mereka. Beberapa dari mereka mau tidak mau ingin bergerak. Pada saat ini, cahaya kemasan muncul di depan semua orang dan bergegas menuju guntur dan tinju petir. Ledakan. Dengan ledakan keras, guntur dan kilat melonjak dan berderak. Energi biru menyapu ke segala arah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kemana pun ia lewat, semuanya hangus hitam. Meretih, meretih. Tong Yu menutup mulutnya dengan ekspresi terkejut. Tong Lan, yang berada di samping, ditekan dengan tangannya. Dia tidak perlu bergerak karena ada seseorang yang berdiri di depannya. Saudara Lin, Saudara Lin. Tong Lan berteriak kaget. Murid keluarga Tong membuka mata mereka, sementara murid keluarga Chang di kejauhan berada dalam kekacauan. Murid Chang Lei menyusut. Kekuatan pukulannya hancur, dan guntur serta kilat tidak memberikan efek apapun. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sejak dia mulai berkultivasi. Di depannya, sebuah tangan memotong pergelangan tangannya, dan kekuatan pukulannya mendarat di tanah di sampingnya. Ada lubang hitam besar di sana, dan dasarnya tidak terlihat. Chang Lei mengangkat kepalanya dan melihat seorang pemuda tampan menatapnya dengan senyum tipis. Siapa kamu? Chang Lei mengertakan gigi dan bertanya. Lin Xuan. Suaranya sangat tenang. Apa? Anda adalah Lin Xuan? Chang Lei kaget. Dia memandang pemuda di depannya dengan tidak percaya. Menurutnya, seseorang yang bisa mengalahkan Chang Qi dan yang lainnya pastilah orang tua. Namun, orang di depannya masih sangat muda, dan budidayanya hanya berada di alam laut spiritual tingkat kedua. 152. Kemunculan Lin Xuan mengejutkan semua orang, terutama murid keluarga Chang, yang semuanya tercengang. Chang Lei merasakan kultivasi Lin Xuan, dan bola kemarahan berkobar di dalam hatinya. Kapan lapisan kedua tingkat lautan spiritual menjadi begitu kuat? Atau apakah anak ini menyembunyikan budidayanya? Dia tidak tahu, tapi dia tidak bisa kalah dari seorang seniman bela diri di lapisan kedua tingkat lautan spiritual. Jika demikian, dia tidak akan bisa bertahan hidup di kota Guang Ning lagi. Ledakan Guntur. Chang Lei tiba-tiba menyerang, dan guntur serta kilat yang kuat keluar dari tubuhnya, menutupi segala sesuatu di dekatnya. Gemuruh. Dalam tiga Zhang, itu berubah menjadi lautan guntur dan kilat. Untungnya, murid-murid lainnya berlari kencang, kalau tidak mereka akan mendapat masalah. Tong Yu dan Tong Lan didorong keluar oleh Lin Suan dengan kekuatan spiritual, dan mendarat jauh. Retakan. Guntur dan kilat biru langsung menutupi Lin Suan dan Chang Lei. Bagaimana mungkin mereka tidak mati setelah tertusup guntur dan kilat ini? Melihat ini, murid keluarga Chang menghela nafas lega, dan menjadi sombong lagi. Di lautan guntur, Chang Lei bermandikan guntur dan kilat, seperti dewa petir. Dia menatap Lin Suan, dan berkata dengan jijik, pertahanan lapisan kedua tingkat lautan spiritual tidak dapat menghalangi lautan gunturku. Mati. Guntur dan kilat meledak, membentuk bola energi yang menakutkan. Kekuatan spiritual seorang seniman bela diri normal di lapisan kedua tingkat lautan spiritual tidak dapat membentuk pelindung kekuatan spiritual yang tebal. Tapi Lin Suan mengembangkan seni umur panjang, dan kekuatan spiritual di tubuhnya jauh lebih murni daripada seorang seniman bela diri di lapisan kedua tingkat lautan spiritual. Dia bahkan lebih kuat dari seniman bela diri normal di lapisan ketiga tingkat lautan spiritual. Inilah manfaat dari metode budidaya tingkat tinggi, dan manfaat ini akan menjadi lebih jelas seiring dengan meningkatnya budidaya. Di sisi lain, Lin Suan memiliki guntur dan kilat emas di tubuhnya, yang kualitasnya lebih tinggi daripada guntur dan kilat biru. Bermain dengan guntur dan kilat di depannya seperti pamer di depan seorang ahli. Semua orang memandangi lautan guntur dengan cemas. Mereka tidak bisa maju dengan energi yang begitu menakutkan. Mereka hanya bisa menunggu dengan cemas. Di antara mereka, yang paling cemas adalah Tong Yu dan Tong Lan. Lin Suan telah menyelamatkan mereka lebih dari sekali, dan mereka tidak dapat membalas kebaikan ini, jadi mereka hanya bisa berdoa secara diam-diam. Di kejauhan, tetua keluarga Tong memandangi lautan guntur yang biru dan mengerutkan kening. Aku khawatir bocah cilik itu tidak akan mampu menahan kekuatan seperti itu. Sebagian besar tetua ini adalah ahli puncak alam laut roh, dan beberapa dari mereka bahkan telah mencapai alam roh harmonis setengah langkah. Namun, hanya kepala keluarga Tong yang telah mencapai alam roh harmonis. Matanya seperti dua pancaran cahaya ilahi, seolah-olah bisa melihat semuanya. Tidak, dia masih hidup. Kepala Kelantong berkata dengan suara yang dalam. Apa? Sekelompok tetua terkejut dan melihat kekejauhan dengan tidak percaya. Namun, mereka belum mencapai alam roh harmonis, jadi mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Sesaat kemudian, lautan petir menghilang, dan segalanya menjadi jelas. Sebuah lubang hitam yang mengerikan muncul di tanah, dan asap hitam mengepul dari tepinya. Ada juga aura mengerikan yang mengalir di atasnya. Apa, Chang Lei adalah orang pertama yang menyerahkannya. Dia seperti kucing yang ekornya diinjak, menggonggong dengan ganas. Semua orang memandang dengan cemas, ingin tahu apa yang terjadi. Dia melihat dua orang berdiri di tanah hangus di depannya, sama sekali tidak terluka. Chang Lei tampak ngeri seperti baru saja melihat hantu. Di sisi lain, Lin Suan berdiri di sana dengan senyuman di wajahnya, seolah-olah dia belum pernah mengalami lautan petir. Bagaimana ini mungkin? Dia baik-baik saja. Itu kilat, salah satu kekuatan terkuat. Para murid kelancang merasa pusing dan tidak bisa berdiri dengan mantap. Tidak apa-apa jika Chang Lei baik-baik saja. Lagi pula, dialah yang melepaskan petir itu. Tapi anak bermargalin itu juga baik-baik saja. Mereka tidak bisa menerimanya. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Orang-orang dari Kelantong berseru. Para tetua saling memandang dengan bingung. Mereka melihat Kelantong. Hanya Kelantong yang tahu apa yang terjadi. Kepala Kelantong menarik nafas dalam-dalam dan berkata perlahan, dia juga seorang pejuang elemen petir, dan kualitas petirnya lebih tinggi daripada milik Chang Lei. Merasa. Semua tetua menghirup udara dingin. Siapakah Chang Lei? Dia adalah generasi muda Kelancang nomor dua, elit kota Guangning. Tidak hanya basis budidayanya yang kuat, tetapi dia juga memiliki Kelancang yang kuat di belakangnya. Sejauh yang mereka tahu, Chang Lei sedang mengembangkan seni bela diri pangkat roh, dan itu adalah seni bela diri elemen petir klasik, tinju tiran guntur. Hanya ada satu seni bela diri tingkat ini di Kelantong, dan hanya kepala Kelantong yang bisa mengolahnya. Bisa dibayangkan betapa berharganya itu. Namun, pemuda bermargalin itu mampu menekan Chang Lei dalam hal kilat. Sungguh sulit dipercaya. Mustahil, Chang Lei meraung. Dia tahu kekuatan tinju tiran guntur. Namun, pemuda di depannya baik-baik saja. Cakrawala petir. Petir biru menembus tubuhnya dan mengembun menjadi tunderbird. Ia melebarkan sayapnya dan menyerang Lin Suan. Tangan penekan tiga gunung. Lin Suan menyerang dengan kedua tangannya, dan bayangan gunung muncul di telapak tangannya. Kedua telapak tangan saling tumpang tindih, dan enam gunung muncul di udara. Terlebih lagi, ada busur petir emas yang berputar-putar di sekitar pegunungan, memancarkan kekuatan yang membuat jantung seseorang berdebar-debar. Mengaum. Blue Tunderbird melihat kilat emas dan menjerit gemetar. Pergi. Lin Suan menyerang dengan kedua telapak tangannya, dan seolah-olah gunung raksasa sedang menekan. Petir emas. Chang Lei hampir menggigit lidahnya. Dia merasakan kilat di tubuhnya menderu dan bergetar. Ledakan, ledakan, ledakan. Blue Tunderbird mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan dihancurkan oleh enam gunung, berubah menjadi ketiadaan. Wajah Chang Lei memucat, dan dia mundur beberapa langkah. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membawa Lin Suan pergi hari ini. Petir yang terakhir ini memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada miliknya. Dia tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Aku akan dirugikan jika tetap di sini. Mata Chang Lei berbinar, dan dia segera mengambil keputusan. Nak, aku akan mengingatmu. Kita akan bertarung lagi di masa depan. Chang Lei mendengus dingin, lalu pergi bersama murid keluarga Chang. Para murid keluarga Tong sedikit linglung, tidak berani mempercayai kenyataan di depan mereka. Anggota keluarga Chang datang dengan agresif, tetapi diusir oleh seorang pemuda di lapisan kedua tingkat lautan spiritual. Situasi ini seperti mimpi, terlalu tidak nyata. Di kejauhan, beberapa tetua klantong juga menghela nafas berat. Bagaimana menurutmu? Kepala keluarga Tong bertanya. Kuat, meski budidayanya rendah, kekuatannya super kuat. Saya memperkirakan dia bisa menduduki peringkat 70 atau lebih di Hidden Dragon Roll. Belum tentu. Dia hanya menggunakan petir untuk menekan Chang Lei. Kekuatan aslinya pasti tidak sekuat Chang Lei. Ada juga sesepuh yang tidak setuju. Namun, tidak peduli apa, kinerja Lin Suan mengejutkan mereka. Saudara Lin, Tong Lan memegangi dadanya dan berjalan mendekat. Wajahnya pucat, tidak tahu harus berkata apa. Di sampingnya, wajah Tong Yu memerah, sangat bersemangat. Kakak Lin, kamu sangat kuat. Paman Cheng, Tong Lan berbalik dan melihat lelaki tua berjubah abu-abu itu berjalan mendekat. Pahlawan muda Lin, kepala keluarga mengundangmu, kata Paman Cheng sambil tersenyum. Senior, tolong. Lin Suan tidak mengudara, tetapi sangat rendah hati, tampil sangat sopan. Paman Cheng tersenyum dan memimpin jalan, sementara Lin Suan dan yang lainnya mengikuti di belakang. Ekspresi Lin Suan santai, dan dia berjalan sambil tersenyum. Tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin di punggungnya, dan seluruh otot di tubuhnya menegang. Setelah mengolah tanda jiwa, indranya menjadi sangat sensitif, jauh melebihi seniman bela diri normal. Namun kini, seluruh tubuhnya kaku, seolah-olah berada dalam bahaya besar, namun ia tidak dapat menemukan sumber bahayanya. Dia menggunakan seluruh kekuatan jiwanya, dan tanda pedang naga besar bergemuruh di benaknya, dan arus hangat langsung mengalir ke seluruh tubuhnya. Di bawah penyelidikan habis-habisan, dia akhirnya menemukan sumber bahayanya. Lin Suan tanpa sadar berbalik dan melihat kekejauhan. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah drastis. 153. Tatapan Lin Suan menembus kerumunan dan melihat ke belakang. Di pojok, ada seorang pria berambut hijau dengan cibiran di wajahnya. Matanya bersinar dengan cahaya hijau redup. Meskipun Lin Suan belum pernah melihat orang ini sebelumnya, dia sangat akrab dengan auranya. Aura pria berambut hijau itu sama dengan aura peti mati perunggu di dasar istana berwarna darah. Mungkinkah orang di peti mati itu masih hidup? Ekspresi Lin Suan tidak pasti. Saudara Lin, ada apa? Tong Yu bertanya. Tidak ada apa-apa. Lin Suan kembali tenang. Ketika dia berbalik lagi, dia menyadari bahwa pria berambut hijau itu telah pergi. Menekan keraguannya, dia mengikuti kerumunan itu ke kediaman Tong. Ada sekelompok tetua di depannya. Kebanyakan dari mereka sedang memandangnya. Salam, senior. Lin Suan membungkuh. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Bolehkah saya tahu dari mana pahlawan muda Lin berasal? Seorang penatua bertanya. Sekte langit hitam negara bagian Yun, jawab Lin Suan. Para tetua saling memandang dengan tidak percaya, tetapi mereka tidak mengeksposnya. Terima kasih atas bantuanmu hari ini, pahlawan muda Lin. Lin Suan mengobrol dengan para tetua keluarga Tong. Dia menyadari bahwa para tetua berusaha mencari tahu identitasnya dari waktu ke waktu. Namun, Lin Suan bersikeras bahwa dia adalah murid dari sekte langit hitam, sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Pada akhirnya, mereka tidak bisa mendapatkan informasi lebih lanjut darinya, jadi mereka membiarkan Lin Suan pergi. Fiuh! Lin Suan kembali ke kamarnya dan menghela nafas lega. Dia tahu bahwa keluarga Tong ingin menjalin hubungan dengan Tuan Misterius di belakangnya. Dia memang memiliki Tuan yang misterius, tapi itulah rahasianya. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun mengetahuinya. Namun, bukan itu yang dia khawatirkan. Yang paling dia khawatirkan adalah pria berambut hijau. Tatapan serakahnya membuat rambutnya berdiri tegak. Tuan alkohol, apa itu tadi? Lin Suan bertanya. Aura kematian pada dirinya sangat kuat. Sebaiknya kamu tidak melawannya dengan kekuatanmu saat ini. Lin Suan menganggup dan mulai mengkonsolidasikan kekuatannya. Terutama karena dia baru saja memadatkan segel jiwa, dia masih belum terlalu mengenalnya. Tanda jiwa Anda dibentuk dengan tanda pedang naga besar sebagai fondasinya. Ini memiliki potensi besar dan perlu dipupuk dengan baik, kata Lord Alkohol perlahan. Aku akan mengajarimu beberapa prasasti sederhana terlebih dahulu. Lin Suan fokus dan dengan hati-hati merasakan prasasti yang diberikan oleh Lord Alkohol. Setelah beberapa saat, jiwanya melonjak. Dia dengan lembut mengangkat jarinya dan perlahan meletakkannya. Sebuah rune sederhana muncul di udara, dan energi spiritual di sekitarnya mengalir ke arahnya. Itu hanya tiga pukulan sederhana, tapi mengandung kekuatan misterius. Lin Suan berlatih berulang kali. Titik terang muncul di udara satu demi satu, membentuk pusaran energi roh yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, dia mampu menggambarnya sekaligus. Meski hanya tiga baris sederhana, namun mengandung prinsip mendalam langit dan bumi. Orang biasa tidak bisa menggambarnya sama sekali. Ini adalah latihan pengantar bagi seorang master prasasti. Sebuah prasasti biasa akan memakan waktu satu atau dua bulan untuk berhasil diselesaikan, tetapi Lin Suan hanya menggunakan beberapa jam untuk menyelesaikannya dengan lancar. Bakat seperti ini bisa dikatakan tidak normal. Lin Suan membuka matanya dan sedikit mengernyit. Menggunakan kekuatan jiwanya dalam jangka waktu yang lama membuatnya pusing. Menggosok dahinya, Lin Suan mengeluarkan secangkir anggur roh dan perlahan meminumnya. Kekuatan jiwanya membutuhkan sekitar dua jam untuk pulih sepenuhnya. Selama waktu ini, Lin Suan mengembangkan seni panjang umur. Sehari berlalu dengan cepat. Keesokan harinya, Lin Suan membuka pintu dan keluar. Dia ingin membeli beberapa tanaman herbal dan mulai belajar cara memurnikan anggur roh. Dia juga ingin melihat apakah ada senjata bagus. Dia memiliki sekitar 100 batu roh kelas menengah, 3 kotak batu roh kelas rendah, dan pedang peringkat mendalam pada dirinya. Jumlah kekayaan ini memang sangat kecil. Untungnya, budidaya awal Lin Suan mengandalkan anggur roh yang dimurnikan oleh Lord Alkohol, jadi tidak banyak bahaya. Namun, seiring dengan peningkatan budidayanya, ia akan membutuhkan lebih banyak sumber daya. Kalau tidak, dia pasti akan tertinggal dari para murid sekte besar. Ketika dia belajar cara memurnikan anggur roh, dia akan bisa mendapatkan uang. Lin Suan tidak khawatir tentang masa depan. Faktanya, dia dipenuhi dengan antisipasi. Dia berjalan melewati koridor dengan ekspresi santai. Sepertinya ada banyak orang di depannya. Apakah keluarga Chang mencari masalah lagi? Lin Suan bingung. Namun, dia segera menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Sebaliknya, sekelompok orang mengelilingi seorang lelaki tua dan berjalan menuju pelataran dalam. Lin Suan penasaran. Dia merasakan gejolak jiwa yang familiar dari lelaki tua berpakaian bordir itu. Mungkinkah itu ahli prasasti? Jantungnya berdetak kencang. Dia tidak menyangka akan bertemu seseorang dengan profesi yang sama secepat ini. Itu memang ahli prasasti, kata Lord Alkohol. Puncak kelas satu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang yang mencoba-coba seperti Anda. Lin Suan memutar matanya. Saya hanya mempelajarinya untuk satu malam. Lin Suan melihat sekeliling dan berjalan mendekat. Paman Cheng, serunya sambil tersenyum. Jadi itu pahlawan muda Lin. Paman Cheng menoleh untuk melihat Lin Suan dari belakang kerumunan. Siapa senior itu? Lin Suan tampak penasaran. Itu Tuan Hong, seorang ahli prasasti. Paman Cheng menjelaskan, tetapi dia tidak menjelaskan lebih jauh. Master Prasasti, Gumam Lin Suan. Paman Cheng, aku serahkan padamu. Aku akan keluar jalan-jalan. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Paman Cheng, Lin Suan meninggalkan Tong Manor dan berjalan di sepanjang jalan. Apakah ada banyak jenis ahli prasasti dan ahli prasasti? Lin Suan bertanya pada Lord Alkohol dengan transmisi suara. Awalnya tidak ada perbedaan. Namun, kebanyakan orang memiliki energi yang terbatas. Sehingga tidak mungkin menguasai semuanya. Oleh karena itu, cabangnya berbeda-beda. Umumnya terbagi menjadi obat, artefak, dan susunan. Di antaranya, obat adalah yang paling berkembang dan membentuk sistem yang paling lengkap. Lin Suan mendengarkan penjelasan Lord Alkohol sambil berjalan cepat. Dia mengetahui bahwa Master Prasasti dan Master Prasasti adalah gelar yang diberikan kepada orang yang telah memadatkan segel jiwa. Adapun mereka yang belum memadatkan segel jiwa, mereka disebut alkemis, pandai besi, atau ahli seni. Meski hanya ada perbedaan satu kata, perbedaan status dan kekuatan keduanya bagaikan langit dan bumi. Tidak lama kemudian, dia sampai di kawasan kota yang ramai. Di antara mereka, yang terbesar dan terpadat adalah menara puluhan ribu harta karun. Ini adalah aliansi bisnis besar yang memiliki bisnis di seluruh negara bagian Tiongkok. Meski sedikit mahal, namun reputasinya dapat diandalkan. Lin Suan menyerahkan sepuluh batu roh tingkat rendah dan berjalan masuk. Ola itu megah dengan orang-orang yang datang dan pergi. Suasananya sangat meriah. Lin Suan mulai membeli jamu sesuai dengan daftar Lord Alkohol. Dia baru saja mulai berkultivasi, jadi ramuan yang dia butuhkan tidak terlalu berharga. Oleh karena itu, tidak sulit untuk membelinya. Segera, dia mengumpulkan semuanya. Eh, apa ini? Lin Suan mau tidak mau melirik lagi ke buklet indah di lemari. Gulungan naga tersembunyi. Tiga kata bertatahkan emas itu flamboyan dan flamboyan. Mereka sedikit memancarkan semangat juang. Kamu hanya bisa membaca ini setelah membelinya. Sebuah suara lembut terdengar, Lin Suan mendonga dan melihat seorang pelayan cantik berdiri di belakang lemari. Satu set, kata Lin Suan. Baiklah, lima puluh batu roh tingkat rendah, kata pelayan itu. Lin Suan terdiam. Dia tidak menyangka harga rosternya akan semahal itu. Benar-benar tidak masuk akal. Dia menyerahkan batu roh, mengambil sebuah buku, dan perlahan membukanya. Total ada seratus elit muda yang tercatat di dalamnya. Ada penjelasan di samping setiap nama. Catatan pertempuran dan teknik pamungkas yang dikuasai para pejuang cukup detail. Saya tidak menyangka ada orang yang bisa mengumpulkan informasi selengkap itu. Sungguh luar biasa. Lin Suan memuji. Jika apa yang ditulis itu benar, maka orang yang menulis buku ini sungguh mengesankan. Ini ditulis oleh pavilion rahasia surga. Jangan bilang kamu tidak tahu. Suara menghina terdengar dari samping. Seratus lima puluh empat. Lin Suan memang tidak tahu. Dia menggelengkan kepalanya dan melihat ke samping. Tak jauh darinya berdiri beberapa pria dan wanita. Dilihat dari pakaian mereka, mereka pasti adalah murid suatu sekte. Di antara mereka, seorang wanita muda memiliki sosok anggun dan wajah cantik. Namun, ada sedikit arogansi di ekspresinya. Merasakan tatapan Lin Suan, wanita muda itu mengangkat dagunya dan mendengus. Apa yang kamu lihat? Pernahkah kamu melihat kecantikan sebelumnya? Lin Suan menghela nafas dalam hatinya. Rasa superioritas bawaan wanita muda itu membuatnya tidak nyaman. Saya benar-benar belum melihat keindahannya, kata Lin Suan dengan jelas. Kamu, wanita muda itu sangat marah. Dia menatap Lin Suan dengan ganas. Anak ini berani mengatakan bahwa dia tidak cantik. Jika bukan karena menara seribu harta karun melarang pertempuran, dia akan menghajar anak tercela ini hingga jatuh ke tanah. Nak, apa yang kamu katakan? Ada apa dengan tatapan itu? Beberapa orang di belakang wanita muda itu tidak tahan lagi dan berteriak dengan dingin. Diam, salah satu pemuda itu berteriak. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menangkupkan tinjunya. Saudaraku, tolong jangan tersinggung. Mereka jarang meninggalkan gunung dan sedikit berterus terang. Pemuda ini berbudaya dan anggun. Dia tampak seperti angin musim semi, membuat orang sulit untuk tidak menyukainya. Tidak apa-apa. Lin Suan tersenyum. Dia tidak akan diganggu oleh hal-hal sepele seperti itu. Kami adalah murid dari sekte bulu putih. Namaku Wensu. Bagaimana aku harus memanggilmu? Pemuda itu tersenyum. Lin Suan, murid negeri Cloud. Negara awan. Dan beberapa murid sekte bulu putih memasang ekspresi aneh. Wanita muda di antara mereka mencibir. Tes, hanya murid sekte kelas satu. Tiga sekte negeri awan adalah sekte kelas satu, yang sedikit lebih rendah di negeri sia. Sekte bulu putih adalah sekte kelas dua di negara bagian hijau dan sangat kuat. Wensu berbalik dan menatap wanita muda itu. Dia kemudian tersenyum meminta maaf. Jadi, ini saudara Lin. Senang bertemu denganmu. Aku ingin tahu seperti apa keberadaan pavilion misteri ilahi itu. Lin Suan bertanya. Asal-usul pavilion misteri ilahi memang misterius. Namun, semua yang mereka lakukan sangatlah akurat. Ambil contoh papan peringkat naga tersembunyi. Ada orang-orang yang tidak yakin dengan peringkatnya dan menantang mereka. Hasilnya membuktikan bahwa peringkat di papan peringkat naga tersembunyi benar. Sangat ajaib. Lin Suan sangat terkejut. Tetapi kamu rugi jika membeli papan peringkat naga tersembunyi ini sekarang, kata Wensu. Mengapa? Pada tanggal 15 setiap bulan, versi baru dari peringkat naga tersembunyi akan dicetak, dan peringkat di dalamnya juga akan berubah. Hari ini tanggal 13. Dua hari lagi akan ada yang baru. Apakah peringkatnya akan banyak berubah? Lin Suan dengan santai membalik-balik buku itu. Huff. Tentu saja aku akan melakukannya. Gadis di belakang mendengus, kakak senior kita Wen naik dari posisi ke-53 ke posisi ke-47 bulan ini. Lin Suan tidak keberatan dengan nada suara gadis itu. Sebaliknya, dia sedikit mengangguk. Sepertinya persaingan untuk mendapatkan peringkat sangat ketat. Dia kemudian memandang Lin Feng, yang berada di peringkat ke-5. Saya ingin tahu apakah peringkat orang ini akan berubah. Seolah merasakan perubahan pada Lin Suan, Wen Su berkata, perubahan peringkat kali ini seharusnya cukup besar. Dikatakan bahwa Lin Feng, yang berada di peringkat ke-5, menerobos lagi dan mencapai lapisan surgawi ke-6 dari samudera spiritual. Beberapa hari yang lalu, dia bertarung melawan Jin Lai Tian, yang berada di peringkat ke-3. Tapi tidak ada yang tahu apa hasilnya. Perubahan lainnya adalah Leng Yidao dari Sekte Pencari Salju. Dia langsung naik dari peringkat 21 ke peringkat 8. Kekuatannya luar biasa. Sekte Pencari Salju bisa dikatakan memiliki kebahagiaan ganda. Lin Suan perlahan menghela nafas. Tampaknya dia tidak hanya meningkat, tetapi semua orang juga meningkat. Apa lagi yang bisa dirayakan di Sekte Pencarian Salju? Lin Suan bertanya dengan santai. Dia tidak terlalu memikirkannya. Kamu tidak tahu. Semuanya tampak aneh. Lin Suan menyentuh hidungnya. Saya baru saja keluar dari pegunungan. Sekte Pencari Salju telah dipromosikan menjadi Sekte Peringkat Ketiga. Mereka akan mengadakan perayaan bulan depan. Saat itu, semua Sekte dan keluarga akan pergi. Sekte Peringkat Ketiga. Murid Lin Suan sedikit menyusut. Sekte Peringkat Ketiga sudah menjadi kekuatan paling kuat di Sia. Mereka memiliki master yang tiada taranya di alam transformasi roh di belakang mereka. Bisa dikatakan tidak ada yang berani menindas mereka. Sepertinya Sekte Suantian juga akan pergi ke Provinsi Salju. Lin Suan berpikir. Dia awalnya ingin kembali ke Sekte Suantian, tetapi sekarang sepertinya dia hanya perlu pergi ke Provinsi Salju. Mungkin aku akan bertemu orang-orang dari keluarga ku. Lin Suan menghela nafas. Sebagai salah satu kekuatan teratas di Sia, Swatpool Mansion pasti akan mengirim orang ke sana. Saya harus pergi terlebih dahulu. Dia ingin pergi ke Provinsi Salju untuk menanyakan berita tersebut. Itu adalah ide Lin Feng untuk mengusirnya dari Swatpool Mansion. Saat itu, situasinya istimewa. Kakeknya mengasingkan diri dan ayahnya terjebak di tempat berbahaya. Meskipun ada orang lain di keluarganya, tanpa dua kekuatan utama, mereka tidak dapat bersaing dengan keluarga Lin Feng. Saya tidak tahu bagaimana keadaan kakek. Dia gugup. Dan ayah. Dengan peningkatan kultivasi dan visi Lin Suan, dia semakin merasa bahwa ayahnya belum mati. Jawaban atas semua itu harus ada di tanah leluhur keluarga. Sebelum ayahnya pergi, dia telah menyebutkan tanah leluhur lebih dari sekali dan meminta Lin Suan pergi ke sana. Satu tahun lagi, Lin Suan diam-diam mengepalkan tangannya. Tanah leluhur keluarga akan terbuka dalam setahun, dan dia harus masuk. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Wensu, Lin Suan berjalan kembali. Kak Wen, dia hanya orang kampung. Mengapa kamu peduli padanya? Kata gadis sombong itu dengan tidak senang. Kalian, jagalah dirimu saat berada di luar. Wensu memberi ceramah. Dunia ini jauh lebih rumit dari yang kamu bayangkan. Beberapa orang yang tampaknya lemah bisa saja mengambil nyawamu. Meskipun budidaya Lin Suan hanya di alam laut spiritual tingkat kedua, Wensu secara intuitif merasakan kengerian tubuh Lin Suan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan, tapi perasaan ini telah menyelamatkan hidupnya. Namun, gadis itu dan orang lain di belakangnya jelas tidak mempercayainya. Mereka semua memiliki senyuman menghina di wajah mereka. Dia menggelengkan kepalanya, menghela nafas, dan mengabaikan mereka. Ketika Lin Suan kembali ke Tong Mansion, Tuan Hong sudah pergi. Namun, orang-orang di Tong Mansion jelas jauh lebih bahagia. Banyak dari mereka yang tersenyum. Lin Suan diam-diam menggunakan kekuatan jiwanya dan menguping pembicaraan orang lain. Dia mengetahui bahwa si jenius dari Tong Mansion telah diracuni, tetapi disembuhkan oleh Master Hong. Jadi begitu, Lin Suan mengerti dan kembali ke kamarnya. Ketika malam tiba, dia mengeluarkan pedang api merah dan mengaktifkan susunan di atasnya untuk menutup ruangan. Kemudian, dia mengeluarkan ramuan yang dia beli siang hari dari cincin penyimpanannya dan menyebarkannya di atas meja. Oke, hari ini aku akan mengajarimu cara memurnikan anggur roh. Suara Tuan Alkohol terdengar. Pemurnian anggur roh memerlukan tiga jenis prasasti. Yang pertama adalah prasasti pemurnian, yang kedua adalah prasasti fusi, dan yang ketiga adalah prasasti pemurnian. Selama kamu menguasai ketiga jenis prasasti ini, kamu akan bisa memurnikan anggur roh. Lord Alkohol berkata melalui transmisi suara, namun, anggur roh dengan atribut berbeda memerlukan tulisan yang berbeda. Sekarang, aku akan mengajarimu tipe yang paling sederhana. Lin Suan mengikuti instruksi Lord Alkohol dan mulai melayang di udara. Lin Suan melihat garis-garis bercahaya mengalir keluar, dan secara bertahap, sebuah prasasti aneh muncul di udara. Lin Suan melambaikan tangannya dan melemparkan sebatang rumput roh ke arah prasasti di udara. Lin Suan melambaikan tangannya dan melemparkan sebatang rumput roh ke arah prasasti di udara. Ketika batang rumput roh bersentuhan dengan tulisan di udara, batang itu mulai hancur dan segera membentuk bola cairan. Prasasti itu perlahan diputar, dan beberapa kotoran hitam dihilangkan. Ujung-ujungnya yang tersisa hanya segumpal cairan seukuran lengkeng. Itu sangat jernih dan melayang di udara. 155. Lin Suan menggunakan metode ini untuk memurnikan ramuan roh yang tersisa. Beberapa gumpalan cairan sebening kristal melayang di udara, mengeluarkan aroma obat. Selanjutnya adalah fusi, kata Lord Alkohol. Kemudian, dia menyerahkan sebuah prasasti kepada Lin Suan. Ini adalah prasasti yang agak rumit. Itu dua hingga tiga kali lebih sulit daripada prasasti pemurnian. Lin Suan memfokuskan pikirannya dan menenangkan napasnya. Dia mengoperasikan kekuatan jiwanya dengan seluruh kekuatannya, dan akhirnya, setelah gagal sekali, dia berhasil menggambar prasasti fusi. Beberapa gumpalan cairan sebening kristal dipandu olehnya saat perlahan berkumpul dan menyatu. Proses ini sangat lambat dan menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Dahi Lin Suan dipenuhi keringat. Wajahnya sedikit pucat, tapi matanya bersinar. Akhirnya cairan berhasil dikumpulkan. Akhirnya, ini adalah penyempurnaannya, kata Lord Alkohol perlahan. Lin Suan menggambar sebuah prasasti saat cairan seukuran kepalan tangan terus berputar. Kotoran diperas sekali lagi. Aroma aneh perlahan-lahan muncul di udara, menjadi semakin kuat. Lin Suan mengeluarkan botol anggur dan mengisinya dengan cairan spiritual di udara. Lalu, dia menghela nafas lega. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan pemurnian, jadi dia tidak terlalu paham dengan teknik ini. Selain itu, dia telah menghabiskan lebih dari setengah kekuatan jiwa dan kekuatan rohnya. Dia sangat lelah. Lord Alkohol memberikan senyuman langka. Kamu berhasil pada percobaan pertamamu. Bakatmu tidak buruk. Lin Suan mengambil botol anggur dan menyesapnya sebelum tersenyum pahit. Dibandingkan dengan apa yang telah dimurnikan oleh Lord Alkohol, itu jauh lebih rendah. Sepertinya aku masih perlu berlatih lebih banyak. Lin Suan meletakkan botol anggur ke samping dan mulai bermeditasi untuk pulih. Dia berlatih di kamarnya sepanjang hari. Selama periode ini, Tong Lan datang sekali dan pergi ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa memasuki ruangan. Keesokan harinya, Lin Suan keluar untuk mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Tong. Dia ingin pergi ke Provinsi Salju. Dengan kecepatan dan kultivasinya selama ini, dibutuhkan waktu sekitar satu bulan untuk tiba. Menghitung hari, ini adalah waktu yang tepat untuk berangkat. Dia menemukan Tong Lan dan bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal. Saudara Lin, Tong Lan akan mengingat kebaikanmu. Jika ada yang bisa saya bantu, beritahu saya. Tong Lan berkata dengan tulus. Lin Suan melambaikan tangannya dan meninggalkan klantong. Dia berjalan-jalan keliling kota lagi, membeli beberapa barang, dan kemudian meninggalkan kota. Dengan peta negara sia di tangan, Lin Suan memeriksa arah dan memulai perjalanan yang sulit. Menurut rencananya, sebagian besar waktu, dia akan menempuh jalan pegunungan. Dengan cara ini, dia bisa berburu beberapa binatang iblis dan mencari ramuan spiritual. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi, bahkan ketika dia sedang berpergian. Selama periode ini, dia telah membunuh banyak binatang iblis, tetapi dia juga dikejar oleh binatang iblis. Serigala iblis tingkat lima mengejarnya selama empat hingga lima hari dan hampir memakannya. Pada akhirnya, Lin Suan masih berhasil melarikan diri. Di malam hari, di tepi sungai, Lin Suan menyalakan api dan memanggang dua binatang buas, bersiap untuk berpesta. Tiba-tiba, perasaan berdebar-debar muncul kembali, seolah sepasang mata sedang menatapnya dari kegelapan. Lin Suan mengerutkan alisnya, bagaimanapun juga, dia telah menjadi sasaran. Nak, gunakan petir. Aura yin jahat di tubuhnya terlalu kuat. Dia takut pada benda yang Lord Alkohol mengingatkannya melalui transmisi suara. Lin Suan menikamkan pedangnya ke tanah di sampingnya. Kemudian, busur listrik emas muncul di sekujur tubuhnya, berderak. Memang benar, pria misterius berambut hijau itu tidak melangkah maju. Dia hanya menatap Lin Suan dari jauh. Namun, bahayanya belum hilang. Lin Suan harus mempertahankan kilatnya untuk mengintimidasi pria berambut hijau itu. Saat langit berangsur-angsur cerah, pria aneh berambut hijau itu menghilang ke pegunungan. Lin Suan menghela nafas lega, wajahnya agak pucat. Setelah melepaskan petir sepanjang malam, bahkan dengan energi spiritualnya yang melimpah, dia hampir pingsan. Syukurlah, dia telah mendapatkan banyak anggur roh di istana surgawi yang berwarna darah. Dia meminum secangkir dan dengan cepat memulihkan energi spiritualnya. Hati Lin Suan terasa berat karena dia tidak bisa bertindak sendiri lagi. Setelah memasuki Provinsi Salju, lingkungan berubah drastis. Orain yang dingin sangat kuat, dan pria berambut hijau itu kemungkinan besar akan menyerang. Dia harus menemukan seseorang yang bisa diandalkan untuk mengintimidasi pria berambut hijau itu. Di depan adalah Kota Perbatasan Kingsu. Ayo ke sana dulu. Lin Suan menyingkirkan petanya dan berlari ke kejauhan. Kota kuno, Kota Perbatasan Kingsu, dekat dengan Provinsi Salju. Iklim di sini sangat berbeda dengan bagian tengah Kingsu. Cuaca menjadi sangat dingin. Ada salju di tanah, dan kepingan salju beterbangan di udara. Semua pejalan kaki mengenakan mantel bulu binatang yang tebal. Lin Suan berjalan keliling kota dengan jubah tipis, menarik perhatian beberapa orang. Sangat sedikit orang yang seperti dia. Bahkan beberapa prajurit mengenakan mantel kulit binatang. Lin Suan tidak ingin menarik perhatian, jadi dia berjalan ke toko di sebelahnya. Tuan, silakan masuk. Pelayan menyambut Lin Suan dengan senyuman di wajahnya. Ketika dia melihat Lin Suan mengenakan pakaian yang sangat sedikit, dia tahu bisnis akan datang. Tuan, pakaian di toko kami terkenal di kota. Beberapa prajurit di Provinsi Salju datang untuk membelinya. Pelayan itu berkata dengan sungguh-sungguh. Dilihat dari penampilanmu, kamu pasti pergi ke Provinsi Salju. Biar ku beritahu, Provinsi Salju terlalu dingin. Ini bukan tempat tinggal orang. Aku akan mencarikanmu mantel tebal. Pasti hangat. Pelayan itu terus berbicara tanpa henti. Bagaimana kamu tahu aku akan pergi ke Provinsi Salju? Lin Suan bertanya sambil tersenyum. Semua orang di dunia tahu bahwa sekte pencari Salju di Provinsi Salju telah menjadi sekte kelas 3. Semua seniman bela diri berlari ke arah itu. Anda jelas seorang seniman bela diri, jadi Anda harus pergi ke sana juga. Lin Suan tersenyum dan menunjuk ke mantel bulu beruang seputih Salju. Aku akan mengambil ini. Tuhan, selera Anda bagus. Mata pelayan itu berbinar. Mantel ini terbuat dari bulu binatang iblis peringkat 4, beruang ajaib putih. Benar-benar hangat. Dan itu memiliki fungsi pertahanan tertentu. Binatang iblis peringkat 4. Lin Suan terkejut. Pantas saja dia bisa merasakan aura yang kuat darinya. 30 ribu batu spiritual tingkat rendah, kata pelayan itu sambil tersenyum. Lin Suan tidak terkejut. Bulu binatang iblis tingkat 4 memang mahal. Ada aura iblis samar di mantel beruang putih ini. Tentu saja hal itu tidak ditangani dengan baik. Pemilik toko harusnya tahu, jadi dia hanya menjualnya seharga 30 ribu batu spiritual tingkat rendah. Jika itu normal, itu seharusnya bernilai 50 ribu batu spiritual. Setelah membayar batu spiritual, Lin Suan mengenakan mantel beruang putih dan pergi. Seperti yang diduga, terasa lebih hangat setelah memakainya. Selain itu, kulit binatang iblis peringkat 4 tidak dapat dirusak oleh seniman bela diri biasa di lapisan ketiga tingkat samudera spiritual. Namun, ada aura setan samar di mantel ini. Jika seorang ahli bela diri memakainya dalam waktu lama, dapat merusak tubuhnya. Namun, Lin Suan punya cara untuk menghilangkan aura iblis di dalamnya. Busur listrik emas melonjak di tubuhnya dan menutupi seluruh mantelnya, seolah-olah ditutupi dengan lapisan kain kasa emas. Jejaki hitam samar menyembur keluar dan menghilang di udara. Aura iblis di dalam telah dihilangkan oleh Lin Suan dengan kekuatan guntur dan kilat. Seluruh mantel menjadi lebih hangat dan kekuatan pertahanannya meningkat pesat. Tingkat guntur dan kilat Lin Suan sangat tinggi. Setidaknya guntur dan kilat yang dihasilkan oleh dua seni bela diri spiritier tidak bisa dibandingkan dengan miliknya. Guntur dan kilat ini berasal dari sekte penjaga harta karun sekte langit hitam, Gunung Guntur Awan. Bisa dikatakan itu sangat berharga. Berjalan di jalan, Lin Suan mendengar sesuatu yang membuatnya bersemangat. Tiga hari kemudian, lelang akan diadakan di sini. Dikatakan bahwa ada banyak hal baik kali ini. Lin Suan sudah lama ingin melelang pedang tingkat gelap padanya. Sepertinya ini adalah kesempatan bagus. 156. Lelang itu masih diselenggarakan oleh Myriad Treasure Tower, yang dijadwalkan akan diadakan tiga hari kemudian. Saat ini, banyak seniman bela diri sudah berkumpul di kota. Awalnya, mereka semua akan bergegas ke sekte pencarian salju, tetapi setelah mendengar tentang pelelangan, mereka semua berhenti. Hanya tiga hari, semua orang tidak kekurangan waktu ini. Tetapi jika mereka melewatkan hal-hal baik karena hal ini, maka sudah terlambat untuk menyesal. Lin Suan mengenakan jubah hitam longgar, menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian, dia menuju ke menara harta karun segudang, bersiap untuk menjual pedang harta karun peringkat mistik padanya. Seorang pelayan cantik membawanya masuk dan membawanya ke ruang penilaian harta karun. Seorang lelaki tua duduk di sana, dan di sampingnya ada seorang wanita cantik. Lin Suan masuk, seluruh tubuhnya diselimuti jubah hitam, membuat orang tidak dapat melihat penampilan aslinya. Saya ingin tahu apa yang ingin dijual oleh diri Anda yang terhormat. Lelaki tua itu bertanya, dia tidak terkejut dengan pakaian Lin Suan. Banyak orang yang tidak mau menunjukkan penampilan aslinya kepada orang lain. Lin Suan menjentikan cincin penyimpanannya, dan pedang panjang berwarna merah menyala muncul di tangannya. Segera, suhu di seluruh ruangan meningkat pesat. Energi spiritual yang sedikit berputar, pedang panjang itu bergetar, memancarkan cahaya pedang yang menyilaukan, dan gelombang panas menyembur keluar. Ini adalah, pria tua berjubah putih itu terkejut, dan wanita muda di sampingnya juga terlihat terkejut. Mata indahnya menatap Lin Suan, sepertinya ingin melihat ke dalam dirinya. Tapi sepertinya ada kekuatan tak kasat mata yang menghalangi pandangannya. Ini adalah harta karun peringkat mistik. Orang tua berjubah putih itu mengelus tubuh pedang itu dan berkata, Weiwei, pergi dan undang patua kiyu kemari. Wanita muda itu menganggup dan menatap Lin Suan lagi, lalu dengan cepat keluar dari ruangan. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua berjubah merah masuk. Rambut lelaki tua itu acak-acakan, dan tubuhnya bahkan berbau alkohol. Dia sama sekali tidak terlihat seperti penilai. Tapi, terhadap pemabuk seperti orang tua ini, Lin Suan waspada di dalam hatinya. Dia merasakan gelombang jiwa yang kuat dari lelaki tua pemabuk itu. Undulasi ini bahkan lebih besar daripada Master Hong. Setelah lelaki tua berjubah merah itu melihat pedang panjang berwarna merah menyala, matanya berbinar, dan bau alkohol di tubuhnya juga menghilang. Ini hal yang bagus. Orang tua pemabuk itu mengambil pedang panjang itu dan menyekannya dengan jarinya. Sebuah prasasti muncul di sana, berkedip-kedip tanpa henti. Artefak tingkat mendalam rendah. Orang tua berjubah merah itu menganggup dan berkata, lagi pula, itu pasti benda kuno. Teknik tulisan di atasnya agak berbeda dari yang sekarang. Setelah merasakannya sebentar, lelaki tua berjubah merah itu berkata, ia seharusnya mampu meningkatkan serangan sekitar 40 persen, dan juga memiliki kerusakan akibat kebakaran yang langka. Saya memperkirakan itu bisa dijual dengan harga lebih dari 100 ribu batu roh tingkat rendah. Kata lelaki tua berjubah merah itu. Harga awal ditetapkan 100 ribu batu roh tingkat rendah. Apakah Anda keberatan? Lin Suan menggelengkan kepalanya dan tidak keberatan. Dia telah bertanya kepada Lord Alkohol, dan dengan perhitungannya sendiri, dia merasa hal itu mungkin. Begini. Kalau lelangnya berhasil, kami akan mengenakan komisi 10 persen, lanjut lelaki tua berjubah merah itu. Lin Suan setuju. Meskipun itu sedikit menyakitkan baginya, ini adalah aturan yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Melihat Lin Suan begitu berterus terang, kedua lelaki tua itu juga senang. Setelah lelaki tua berjubah putih itu selesai mendaftar, dia menyerahkan kartu informasi kepada Lin Suan. Setelah pelelangan selesai, kamu dapat menggunakan token ini untuk mengumpulkan batu roh. Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan tanda putih. Ini adalah token perak. Setelah pelelangan berhasil, Anda akan menjadi pelanggan perak menara 10 ribu. Harta karun kami. Dengan token ini, lain kali Anda melelang sesuatu, komisinya hanya 8 persen. Lin Suan mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Tangannya ramping, kuat, dan sangat mudah. Ketiga orang di ruangan itu sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka pemilik pedang panjang itu masih sangat mudah. Orang tua berjubah putih tanpa sadar menyelidiki, tapi tubuh Lin Suan memblokirnya dengan lapisan energi. Aku ceroboh, kata lelaki tua berjubah putih itu dengan nada meminta maaf. Dia memang sedikit penasaran tadi. Namun, hasil penyelidikannya membuatnya semakin penasaran. Pria berjubah hitam di depannya sebenarnya memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Tidak apa-apa, kata Lin Suan acuh tak acuh. Jika seseorang mengirimkan harta pedang panjang, bisakah kamu memberitahuku? Tidak masalah, kata lelaki tua berjubah putih itu. Dia tahu bahwa beberapa orang suka berdagang di bawah, yang bisa menyelamatkan beberapa masalah. Mendapat tanggapan, Lin Suan berbalik dan pergi. Melihat tampilan belakang Lin Suan yang menghilang, lelaki tua berjubah merah itu menghela nafas kagum. Kekuatan jiwa cukup bagus. Sangat muda dan memiliki kekuatan jiwa. Mungkinkah dia murid dari beberapa orang tua itu? Sepertinya tidak. Beberapa orang itu memiliki kesombongan pada diri mereka. Tapi orang ini sangat mantap, kata lelaki tua berjubah merah itu dengan sungguh-sungguh. Bagaimanapun, dia akan tetap datang. Jika memungkinkan, tidak ada salahnya mengikatnya, kata lelaki tua berjubah putih itu. Meninggalkan menara 10 ribu harta karun, Lin Suan tinggal di sebuah penginapan dan terus berkultivasi. Ketika dia lelah berlatih prasasti, dia akan mengembangkan seni panjang umur. Setelah kekuatan pikirannya pulih, dia akan berlatih prasasti lagi. Dalam sekejap, tiga hari telah berlalu. Dia mengenakan jubah hitam dan berjalan menuju menara 10 ribu harta karun. Saat ini, orang-orang yang pergi ke menara 10 ribu harta karun jelas jauh lebih banyak. Jalanan tampak ramai, pintu masuk menara 10 ribu harta karun bahkan lebih penuh sesak. Meski ramai, di depan menara 10 ribu harta karun, tidak ada yang berani bertarung. Lin Suan mengambil token perak dan diterima dengan hormat oleh petugas di dalam. Di bawah tatapan iri dari banyak orang, dia perlahan masuk. Siapa orang itu? Dia benar-benar bisa berjalan melalui jalur khusus. Cukup banyak orang berdiskusi dengan penuh semangat. Setelah Lin Suan masuk, masih ada beberapa orang yang masuk melalui lorong khusus. Orang-orang ini adalah anggota dari beberapa vaksi besar, identitas dan status mereka sangat mulia. Setelah Lin Suan masuk, dia bertanya tentang situasi penjualan konsinyasi. Pada akhirnya, dia mengetahui bahwa memang ada pedang panjang dan artefak berharga yang akan dilelang. Namun pembelian pribadi tidak diterima. Lin Suan menghela nafas, lalu berjalan ke olah lelang dan menemukan tempat untuk duduk. Pelanggan peringkat silver tidak memiliki hak untuk pergi ke kamar pribadi, kecuali mereka naik ke peringkat gold. Duduk di kursinya, Lin Suan diam-diam melepaskan kekuatan jiwanya dan menjelajahi seluruh tempat. Dia sangat berhati-hati. Beberapa tempat krusial dan penting, langsung ia lewati, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Melalui kekuatan jiwa, dia merasakan beberapa orang yang dikenalnya. Di antara mereka, dia menemukan bahwa murid keluarga Chang telah tiba. Chang Lei mengikuti di belakang seorang pemuda dengan ekspresi dingin, duduk di posisi tengah. Sedangkan orang lainnya adalah Master Hong. Dia memasuki kamar pribadi di bawah resepsi petugas. Tampaknya orang-orang ini harus menuju ke provinsi salju dan berhenti di sini dalam perjalanan mereka. Lin Suan diam-diam menebak. Dia memejamkan mata untuk beristirahat, menyesuaikan kondisinya sebaik mungkin. Tidak lama kemudian, suara genderang terdengar dan menyebar ke seluruh aula. Tiba-tiba, aula lelang menjadi sunyi, dan mata semua orang memandang ke depan. Di sana, ada meja lelang kristal, dan saat ini, meja itu menyala. Semuanya, terima kasih telah memberi kami kehormatan untuk berpartisipasi dalam pelelangan menara seribu harta karun. Memang ada banyak hal baik hari ini. Saya harap semua orang dapat kembali dengan kepuasan. Orang yang berbicara adalah pria tua berjubah putih yang pernah dilihat Lin Suan sebelumnya. Dia berkata sambil tersenyum, saya yakin setiap orang memiliki informasi tentang barang yang dilelang kali ini, jadi saya tidak akan banyak bicara di sini. Selanjutnya, kita akan melelang barang pertama kita. Setelah lelaki tua berjubah putih itu selesai berbicara, seorang pelayan wanita dengan sosok i dalam pakaian tipis berjalan mendekat dengan membawa piring batu giyok. 157. Item pertama adalah pil keajaiban giyok. Ini adalah jenis pil yang dibuat oleh Master Prasasti. Saya yakin semua orang pasti sudah mengenalnya. Pil ini dapat meningkatkan kekuatan roh seniman bela diri alam lautan roh. Pil ini sangat murni, dan seniman bela diri hanya perlu menyerapnya. Orang tua berjubah putih itu menjelaskan. Lin Suan memahami bahwa pil ini dapat mempersingkat waktu kultivasi dan memungkinkan seniman bela diri meningkatkan kultivasi mereka dengan cepat dalam waktu singkat. Namun, seseorang tidak boleh makan pil ini terlalu banyak. Lagipula, itu tidak diolah sendiri. Tidak peduli seberapa murninya, masih mengandung kotoran. Total ada tiga pil, dan akan dilelang secara terpisah. Orang tua berjubah putih itu jelas tahu tentang ini. Dia perlahan berkata, harga awal adalah 10 ribu batu roh tingkat rendah, dan setiap penawaran harus naik setidaknya seribu. Setelah lelaki tua berjubah putih itu selesai berbicara, orang-orang dibawah mendidih karena kegirangan. Sebagian besar orang yang hadir adalah seniman bela diri di alam lautan roh. Mereka membutuhkan pil ini lebih dari apapun. Segera, banyak orang mulai menawar. 12 ribu. 15 ribu. 18 ribu. Teriakan datang satu demi satu. Lin Suan terdiam. Sepertinya dia meremehkan godaan pil ini. Bagi seniman bela diri biasa, peningkatan budidaya mereka akan sangat meningkatkan kekuatan mereka. Mungkin mereka akan dihargai di sekte tersebut atau memiliki peluang lebih tinggi untuk melarikan diri selama petualangan. Pada akhirnya, Jade Miracle Pil pertama dibeli dengan harga 22 ribu. Adapun dua pil sisanya dijual masing-masing seharga 20 ribu 24 ribu. Tiga pil dijual dengan harga hampir 70 ribu batu roh tingkat rendah. Ini adalah sesuatu yang Lin Suan tidak berani bayangkan sebelumnya. Orang tua berjubah putih itu juga sangat puas dengan harga item pertama. Hal-hal berikut ini berjalan lancar. Setiap barang yang muncul di rumah lelang itu tidak biasa. Kalau tidak ada keberatan akan dijual. Lin Suan tidak bergerak. Dia tidak kekurangan metode budidaya atau pil, tapi dia membutuhkan senjata tajam. Lelang berjalan lambat, dan dalam dua jam, tujuh barang terjual. Kali ini, lelaki tua berjubah putih di panggung pelelangan berkata dengan lantang. Item selanjutnya bisa dikatakan item langka. Saya harap semua orang bisa memahaminya. Kata-katanya membangkitkan minat orang banyak. Banyak orang yang menebak benda apa itu. Tuan Bai, jangan membuat kami tegang. Cepat katakan. Di bawah panggung, seorang seniman bela diri yang tidak sabar berteriak. Semua orang melihat ke tahap pelelangan dengan rasa ingin tahu, menunggu lelaki tua berjubah putih itu mengungkapkan jawabannya. Seorang pelayan cantik berjalan ke depan dengan pedang merah menyala di tangannya. Orang tua berjubah putih itu memegang pedang di tangannya dan dengan lembut mengayunkannya ke udara. Cahaya pedang sepanjang 10 meter tiba-tiba muncul dan melesat melintasi langit. Diiringi gelombang panas yang membumbung tinggi ke angkasa. Suara mendesing. Bagaikan lautan api yang menyebar, langit diwarnai merah. Artefak pangkat mistik. Kerumunan di bawah berteriak kaget saat merasakan kekuatan ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Untuk sesaat, mata semua orang terfokus pada tahap lelang. Orang tua berjubah putih itu sangat puas dengan hasil ini. Dia tertawa dan berkata, itu benar, itu memang harta karun tingkat mendalam, dan juga merupakan artefak kuno. Asal usul pedang ini misterius. Ini bukan produk zaman ini. Semuanya, jangan lewatkan kesempatan ini. Orang tua berjubah putih itu mengembalikan pedangnya dan berkata sambil tersenyum, harga awal adalah 100 ribu batu spiritual tingkat rendah. Setiap tawaran harus setidaknya 10 ribu batu spiritual. Kata-katanya bergema di rumah lelang untuk waktu yang lama. Merasa. Semua orang menghirup udara dingin, dan api di hati mereka padam. 100 ribu batu spiritual bukanlah jumlah yang kecil. Seniman bela diri rilem jiwa biasa tidak mampu membelinya sama sekali. Hanya beberapa murid sekte besar atau tuan muda dari keluarga bangsawan yang mampu membayar sejumlah besar uang. Setelah orang-orang ini berpartisipasi dalam pelelangan, harganya pasti lebih dari 100 ribu batu spiritual. Adegan itu hening sejenak. Murid-murid biasa tidak mampu membelinya, dan orang-orang kaya memperhatikannya. Lin Suan sedikit mengernyit. Bukan ini yang ingin dia lihat. 110 ribu. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Pedang harta karun tingkat besar bukanlah hal yang umum. Dia tidak percaya orang-orang ini akan membiarkannya pergi. Benar saja, setelah dia membuka mulut, orang-orang menaikkan harga satu demi satu. Harga pedang merah menyala itu terus naik hingga mencapai 150 ribu. Seniman bela diri biasa sudah mulai menelan air liurnya. Mata Lin Suan berkedip, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Dia tahu bahwa harganya tidak akan berhenti sampai di sini karena dia memperhatikan bahwa salah satu orang yang berpartisipasi dalam pelelangan adalah murid keluarga Chang. Dia adalah saudara laki-laki Chang Lei, Chang Bao. Sebagai pendekar pedang dan murid jenius di Hidden Dragon Roll, Lin Suan percaya bahwa dia tidak akan melepaskan kesempatan ini. Benar saja, wajah Chang Bao muram, dan dia tampak sedikit tidak sabar. Dia mendengus dingin dan berkata dengan suara dingin, 200 ribu. Diam, keheningan mutlak. Hanya suara Chang Bao yang bergema. Semua orang terkejut dengan kenaikan harganya. Lin Suan tersenyum puas. Harga ini sudah melebihi anggarannya. Bahkan lelaki tua berjubah putih di panggung pelelangan pun tersenyum. Tepat ketika semua orang mengira semuanya sudah berakhir, sebuah suara malas terdengar. 210 ribu. Apa, seseorang menaikkan harga? Seseorang tidak memberikan muka pada Chang Bao. Di Kingsu, pada dasarnya tidak ada orang yang tidak mengenal Chang Bao. Kini, seseorang sedang mencoba merebut makanan dari mulut harimau. Namun, saat semua orang mengetahui sumber suara tersebut, mereka semua terdiam. Itu karena suara itu berasal dari salah satu kamar pribadi. Mereka yang bisa memasuki kamar pribadi memiliki status terkemuka atau kekuatan luar biasa. Mereka jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan. Wajah Chang Bao muram. Dia melihat ke kamar pribadi di lantai dua dan mengepalkan tinjunya. 220 ribu. Chang Bao menyebutkan harganya. 230 ribu. Suara itu masih malas dan tidak ada perubahan. 250 ribu. Chang Bao mengertakkan gigi dan berkata, ini sudah menjadi batasnya. Lebih dari itu, dia harus menyerah. Buku-buku jarinya menjadi pucat karena kekuatan yang dia berikan. Dengan pedang ini, dia pasti bisa masuk 50 besar hidden dragon roll. 260 ribu. Suara itu sepertinya mengatakan sesuatu yang tidak penting. Tubuh Chang Bao menegang. Dia tidak melanjutkan menawar dan duduk di sana dengan wajah muram. Di panggung pelelangan, lelaki tua berjubah putih itu berkata sambil tersenyum, selamat kepada pemilik kamar pribadi tiga karena telah mendapatkan pedang kelas mistik ini. Semua orang kagum. Harga 260 ribu sudah melampaui nilai harta karun kelas mistik kelas rendah. Namun, orang itu tidak peduli sama sekali. Orang yang paling bahagia adalah Lin Suan. Dia tidak menyangka harta karun kelas mistik kelas rendah bisa dijual seharga 260 ribu batu spiritual. Ini sudah mendekati nilai harta karun kelas mistik kelas menengah. Dengan uang ini, dia lebih percaya pada harta pedang panjang yang akan dilelang nanti. Lelang berikutnya agak membosankan. Suasana hati penonton jelas tidak terlalu tinggi. Namun, item berikutnya membuat suasana lelang mencapai klimaks. Orang tua berjubah putih itu mengeluarkan pedang panjang dan mengangkatnya tinggi-tinggi di udara. Pedang itu panjangnya tiga kaki dan ada ukiran prasasti kuno di atasnya. Bila pedangnya seperti air musim gugur, meneteskan cahaya dingin. Pedang panjang itu menari dengan lembut dan cahaya pedang bersinar, menembus kehampaan. Lin Suan benar-benar bisa merasakan bahwa kekuatan pedang panjang ini jauh di atas pedang panjang berwarna merah menyala. Pedang ini disebut autumn scar, harta karun kelas mistik kelas menengah. Harga awalnya adalah 200 ribu. Setiap tawaran setidaknya harus 10 ribu lebih tinggi. Saat suara lelaki tua berjubah putih itu turun, kerumunan orang mendidih. Saat ini, pintu pelelangan perlahan terbuka dan sekelompok orang masuk. Semua orang bingung dan menoleh untuk melihat. Mereka tahu bahwa selama pelelangan, seniman bela diri tidak diperbolehkan masuk begitu saja. Tapi sekarang, seseorang telah mengabaikan aturan ini dan masuk. Lin Suan juga menoleh untuk melihat. Saat dia melihat orang itu, tubuhnya membeku. Di belakangnya, sekelompok orang berdiri di pintu masuk, tubuh mereka mengeluarkan aura yang kuat. Orang di tengah memiliki alis yang tajam dan mata yang tajam. Auranya tajam, seperti pedang dewa yang telah terhunus. Murid Lin Suan menyusut dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. 158. Lin Feng Banyak orang yang terkejut saat melihat siluet di belakang mereka. Lin Feng menduduki peringkat kelima di peringkat naga tersembunyi. Dikatakan bahwa dia telah bertarung melawan kultifator peringkat ketiga dan peringkatnya telah meningkat lagi. Selain itu, dia berasal dari Istana Danau Pedang dan memiliki status bangsawan. Sesuatu terjadi di perjalanan jadi aku datang terlambat. Maaf mengganggumu. Lin Feng berkata kepada orang-orang tua dari Menara 10.000 Harta Karun. Beberapa dari mereka sedikit mengangguk setuju. Istana Danau Pedang adalah salah satu kekuatan tertinggi di negeri sia dan Lin Feng adalah pemimpin generasi muda. Meskipun Menara 10.000 Harta Karun sangat kuat, mereka tidak ingin menyinggung Istana Danau Pedang. Lin Feng dan yang lainnya diundang ke ruang pribadi dan kerumunan melihat kembali ke panggung lelang. Lelaki tua berjubah putih itu berdehem dan berkata dengan suara yang jelas, Pedang bekas luka musim gugur dimulai dari 200.000. Pelelangannya dimulai sekarang. Lin Xuan menarik napas dalam-dalam. Pada saat itu, dia memiliki keinginan untuk bergegas ke Lin Feng. Untungnya, dia mengendalikan dirinya sendiri. Dia ingin kembali ke Istana Danau Pedang dan mengalahkan Lin Feng di depan semua orang. Dia ingin mengembalikan reputasinya. Setelah menenangkan dirinya, Lin Xuan kembali ke pelelangan. Saat itu harganya sudah naik menjadi 250.000 dan masih terus naik. Bagaimanapun, itu adalah harta karun tingkat Xuan menengah yang dapat meningkatkan kekuatan serangan seseorang hingga 60%. Semua orang menginginkannya. 300.000. Kamar pribadi Lin Feng menyebutkan harganya. Tapi Lin Xuan tahu bahwa itu bukan suara Lin Feng. Itu mungkin suara seseorang di sebelahnya. Di kamar pribadi kelima, Lin Feng sedang duduk dengan nyaman di kursi. Di sebelahnya ada seorang pria muda dengan bekas pedang di dahinya. Apa? Apakah kamu tertarik dengan pedang itu? Lin Feng bertanya dengan acuh tak acuh. Saya hanya ingin mengoleksinya. Pemuda dengan tanda pedang itu tersenyum. 310.000. Pada saat ini, suara malas terdengar, bergema jelas di aula. Penonton tercengang. Mereka tidak mengira seseorang akan berani bersaing dengan Lin Feng. Penonton pun menyadari bahwa pemilik suara itulah yang memenangkan penawaran. Saat Chang Bao mendengar suara itu, tubuhnya mulai bergetar. Suara itu membuatnya kehilangan kesempatan. Di kamar pribadi kelima, pemuda bertanda pedang mengerang dengan dingin, jadi ada orang yang tidak takut mati. Dia hendak melawan, tetapi pada saat itu, tawaran lain terdengar di aula. 320.000. Suaranya sangat mantap, dan nadanya tegas. Semua orang gempar. Mereka semua menoleh untuk mencari orang yang berbicara. Lin Xuan ada di aula dan tidak berusaha menyembunyikan dirinya. Segera, seseorang memperhatikannya. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya. Banyak orang yang bingung. Siapa pria berjubah hitam ini? Aku tidak tahu. Dia secara mengejutkan berani mencuri dari orang-orang Lin Feng. Dia pasti akan mati. Bisik orang-orang itu. Menurut mereka, orang yang berada di ruang privat ketiga itu berani berbicara karena status sosialnya yang tinggi. Dia sama sekali tidak takut pada Lin Feng. Di sisi lain, Zhang Xuan tidak dapat melihat melalui budidaya pria berjubah hitam, dan mengingat dia duduk di aula utama, kemungkinan pihak lain memiliki latar belakang biasa. Namun, dia sebenarnya berani mengikuti penawaran. Hal ini membuat semua orang tidak dapat melihat ke dalam dirinya. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Dia memegang medali perak di tangannya. Seseorang yang melihat Lin Xuan di pintu masuk angkat bicara. Banyak orang menggelengkan kepala dan mencibir. Meskipun token perak itu berharga, nilainya jauh lebih rendah dibandingkan orang yang berada di kamar pribadi. Lin Xuan melihat reaksi semua orang, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia harus mendapatkan pedang ini. Di kamar pribadi kelima, wajah pemuda itu menjadi sangat jelek. Tidak apa-apa jika orang-orang di ruang pribadi lain bersaing dengannya. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang-orang dengan status yang sama. Namun, seorang kultifator yang duduk di aula berani berpartisipasi dalam masalah ini. Hal ini membuatnya merasa terhina. Kamu mendekati kematian. Suara pemuda itu dingin. Matanya seperti kilat. Melalui lapisan penghalang, dia mengunci Lin Xuan. Huff. Lin Xuan merasakan tatapan orang-orang di lantai dua. Dia menoles sedikit. Ada jejak swot inten di matanya. Dia memotong pandangan yang sedang menatapnya. Ada sedikit fluktuasi di udara. Beberapa orang yang lebih kuat menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Cukup banyak orang yang memperlihatkan ekspresi terkejut. Pemuda itu tercengang. Lalu, wajahnya menjadi muram. Dia tidak menyangka akan dirugikan. Baru saja, ada jejak swot inten di matanya. Dia awalnya ingin memberi pelajaran pada pria berjubah hitam itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa ki pihak lain bahkan lebih ganas daripada ki miliknya. Dia langsung menyerangnya. Hei, sepertinya aku merasakan jejak swot inten. Lin Feng mengerutkan kening dan memandang pria berjubah hitam di bawah. Di saat yang sama, terdengar suara kejutan lembut di kamar pribadi ketiga. Lin Xuan merasakan kekuatan jiwa mengalir keluar dari kamar pribadi ketiga dan menyelidikinya. Mata Lin Xuan bersinar. Dia juga mengerahkan kekuatan jiwanya dan menutupi tubuhnya untuk mencegah siapapun menyelidikinya. Di kamar pribadi ketiga, seorang pemuda tampan sedang berbaring malas. Seluruh tubuhnya tenggelam ke kursi malas yang empuk. Tiba-tiba, wajahnya sedikit berubah. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Baru saja, persepsi jiwanya diblokir. Jelas sekali, pihak lain juga merupakan ahli kekuatan jiwa. Jiwanya luar biasa. Ada jejak maksud pedang tadi. Siapa orang ini? Pemuda tampan itu menyentuh dagunya dan melamun. Penampilan pria berjubah hitam itu diluar dugaan semua orang. Untuk sesaat, identitasnya menjadi sangat misterius. Rp350.000, pemuda itu berkata dengan dingin. Rp360.000, pemuda tampan di kamar pribadi ketiga berkata dengan malas. Rp380.000, Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Harganya naik dengan cepat. Segera, jumlahnya mencapai Rp400.000. Lin Suan mengerutkan kening. Dia telah mendapatkan Rp260.000 batu roh dari melelang pedang panjang, dan lebih dari Rp200.000 ramuan roh. Termasuk batu roh yang dia peroleh dari orang lain, dia memiliki sekitar Rp500.000 batu roh. Harga saat ini membuatnya merasa sedikit tertekan. Namun untungnya, pemilik private room ketiga mengundurkan diri dari kompetisi tersebut. Sekarang, hanya Lin Suan dan pemuda itu yang tersisa. Rp420.000, pemuda itu berkata dengan dingin. Rp450.000, suara Lin Suan tidak berubah sama sekali. Hah. Di kamar pribadi kelima, pemuda itu mendengus dingin. Harga ini sudah melebihi nilai pedang panjang. Jangan bersaing lagi, Lin Feng berkata dengan acuh-ta'acuh. Jangan khawatir, aku tidak akan menawar lagi. Tapi ada banyak cara untuk mendapatkan pedang itu. Pemuda itu memandang Lin Suan dengan tatapan yang sangat dingin. Rp450.000. Apakah ada orang lain? Di panggung pelelangan, lelaki tua berjubah putih itu bertanya dengan lantang. Dia sangat gembira. Tidak ada yang menjawab. Harga ini sudah cukup tinggi. Bahkan orang-orang di ruang pribadi mengundurkan diri dari kompetisi. Pada akhirnya, pedang bekas luka musim gugur dimenangkan oleh Lin Suan. Item berikutnya sangat spesial. Ini adalah informasi tentang senjata spiritual. Orang tua berjubah putih berkata dengan suara yang dalam. Awalnya, Lin Suan ingin pergi. Dia ingin pergi ke belakang panggung dan berdagang. Namun, informasi di depannya membuatnya berhenti. Bukan hanya dia, tapi seluruh aula mendidih. Senjata spiritual adalah senjata terbaik di mata dunia. Biasanya, hanya sekte dan klan teratas yang memilikinya. Tapi sekarang, senjata spiritual baru telah muncul. Bagaimana mungkin orang-orang ini tidak bersemangat? Namun, bagaimana sebuah informasi bisa dilelang? Semua orang melihat ke tahap lelang. 159 Itu di sini. Lin Feng menyipitkan matanya di kamar pribadi kelima. Jangan khawatir, Tuan Muda Feng. Ini pasti milik kita. Pemuda itu mengepalkan tangannya dan berkata. Di luar, semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Kata-kata mereka penuh dengan kegembiraan. Di panggung pelelangan, lelaki tua berjubah putih itu melambaikan tangannya untuk membungkam seluruh tempat. Semuanya, informasi ini berasal dari peta. Siapapun yang membeli peta ini akan dapat memperoleh informasi ini. Ada satu hal lagi yang harus kukatakan padamu. Peta ini tidak lengkap. Orang tua berjubah putih berkata dengan suara yang dalam, sebenarnya, dia tidak terlalu percaya diri. Lagi pula, satu peta yang tidak lengkap mungkin tidak dapat menyimpulkan apapun. Benar saja, setelah mendengar tentang peta yang tidak lengkap, banyak orang yang mencemoh, dan separuh semangat di hati mereka pun padam. Prajurit biasa di aula sedang berbicara satu sama lain, dan suasananya berisik. Peta kuno, harga awalnya adalah 300 ribu batu spiritual. Pelelangannya dimulai sekarang. Para pejuang ini mencemoh. Menurut mereka, tidak ada yang mau membeli barang seperti itu. Lin Xuan menggelengkan kepalanya, berdiri dan bersiap untuk pergi. 350 ribu. Sebuah suara terdengar seperti guntur di telinga semua orang. Apa? Seseorang benar-benar menawar. Para pejuang itu tercengang. Mungkinkah peta itu benar-benar mencatatnya? Lin Xuan juga tiba-tiba berbalik dan melihat kamar pribadi kelima di lantai dua. Dia menyadari bahwa itu adalah suara Lin Feng. Apakah dia datang khusus untuk peta ini? Lin Xuan bingung. 360 ribu. Suara malas itu terdengar lagi. Penonton sangat bersemangat. Meskipun mereka tidak mampu membelinya, mereka dapat menyaksikan kesenangannya. Benar saja, setelah dua orang ini menawar, beberapa orang lagi menawar. Orang-orang ini semuanya adalah VIP di kamar pribadi di lantai dua. Mereka lebih memilih membeli barang yang salah daripada membiarkannya pergi. Lin Xuan menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Harga tersebut sudah di luar kemampuannya. Bahkan jika dia bisa mendapatkan peta harta karun itu, dia mungkin tidak bisa menyimpannya. Lagi pula, godaan untuk mendapatkan harta karun spiritual terlalu besar. Itu cukup membuat siapapun menjadi gila. Kepergian Lin Xuan menarik perhatian banyak orang. Harta karun tingkat mendalam kelas menengah sudah cukup untuk membuat jantung seseorang berdebar kegirangan. Di kamar pribadi kelima, pemuda itu menatap sosok Lin Xuan dengan senyum jahat. Kamu tidak bisa melarikan diri. Tidak ada yang bisa mengambil apa yang kuinginkan. Lin Xuan merasakan semua tatapan halus itu. Dia mencibir dalam hatinya dan dengan cepat berjalan ke belakang panggung. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa bertarung melawan seorang pejuang di tahap akhir alam laut spiritual tingkat ketiga. Jika dia memiliki pedang bekas luka musim gugur, maka bahkan melawan seorang pejuang di alam laut spiritual tingkat keempat, dia akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Selain itu, dia juga memiliki sarung tangan perunggu dan harta jimat yang menguning. Kedua item ini cukup untuk membunuh seorang seniman bela diri di lapisan kelima alam lautan spiritual. Namun, dia tidak akan menggunakannya kecuali dia tidak punya pilihan lain. Barang seperti ini akan rusak setiap kali digunakan. Retakan sudah muncul di sarung tangan perunggu itu, yang membuat hatinya sakit. Setelah tiba di belakang panggung, Lin Xuan menyerahkan batu jiwa dan menerima pedang bekas luka musim gugur. Eh, ambil sarung hitam itu. Lord Alkohol mengirimkan transmisi suara. Lin Xuan melirik sarung hitam di piring batu giok. Itu sangat biasa dan tidak ada yang istimewa. Namun, dia tentu saja tidak akan melepaskan sesuatu yang bisa menggoda Lord Alkohol. Bisakah kamu memberiku sarung ini? Lin Xuan bertanya dengan santai. Tentu. Menara seribu harta karun yang bertanggung jawab tidak peduli dengan sarungnya dan langsung memberikannya kepada Lin Xuan. Menyingkirkan sarungnya, Lin Xuan menghela nafas lega. Menganggup kepalanya, Lin Xuan bersiap untuk pergi. Teman kecil, harap tunggu. Sebuah suara tua terdengar, terdengar sangat kuat. Lin Xuan menghentikan langkahnya, dan sedikit kewaspadaan muncul di matanya. Dia berkata dengan suara yang dalam, apa, menara seribu harta karun bahkan tidak tega memberikan sarungnya. Teman kecil, jangan salah paham. Aku ingin bicara denganmu. Orang tua berjubah merah muncul sambil tersenyum. Jangan khawatir, aku di sini bukan untuk mencari sarung. Aku hanya ingin bicara denganmu. Baiklah, apa yang ingin kamu bicarakan. Hati Lin Xuan tergerak. Dia membutuhkan kekuatan yang kuat untuk mengintimidasi pria misterius berambut hijau itu. Jika dia bisa lebih dekat ke menara seribu harta karun, itu pasti yang terbaik. Teman kecil, silakan lewat sini. Pria berjubah merah itu tersenyum. Lin Xuan mengikuti di belakangnya dan berjalan ke sebuah ruangan antik. Aku ingin tahu apakah teman kecil bisa melepas jubah hitamnya. Kata lelaki tua berjubah merah itu. Saya mewakili menara seribu harta karun untuk mendiskusikan sesuatu dengan teman kecil. Saya sama sekali tidak punya niat jahat. Oke, Lin Xuan berkata dengan sungguh-sungguh. Dia melambaikan tangannya dan memasukkan jubah hitam itu ke dalam cincin penyimpanannya. Orang tua berjubah merah memandang Lin Xuan, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Dia tahu bahwa Lin Xuan masih muda, tapi dia tidak menyangka dia akan begitu muda. Ini jelas merupakan masa muda. Aku ingin tahu untuk apa senior mencari bocah ini. Lin Xuan bertanya dengan sopan. Huhu, pahlawan datang dari masa muda. Lelaki tua berjubah merah itu berkata sambil mengelus janggutnya. Aku ingin bertanya apakah teman kecil itu seorang ahli prasasti. Selesai berbicara, dia menatap Lin Xuan dengan ekspresi antisipasi. N. Lin Xuan mengangguk. Tatapan lelaki tua itu membuatnya merasa agak gugup. Lalu, tahukah kamu tentang menara prasasti? Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Saya telah berkultivasi dengan guru saya di pegunungan. Saya baru saja keluar untuk menjelajahi dunia. Demi keselamatannya sendiri, dia sekali lagi membesarkan gurunya yang tidak berwujud. Oh, aku ingin tahu siapa tuanmu. Lelaki tua berjubah merah itu bertanya tanpa sadar. Tuanku sangat rendah hati. Lin Xuan berbohong. Aku ingin tahu apa yang senior cari untukku. Dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Orang tua berjubah merah tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, banyak ahli yang suka hidup menyendiri. Saat itu, dia berkata perlahan, jika memungkinkan, saya ingin mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam kompetisi atas nama Menara Seribu Harta Karun. Dikatakan bahwa Menara Prasasti ditinggalkan oleh seorang ahli prasasti. Letaknya di perbatasan antara negeri sia dan negeri bayangan. Ada beberapa prasasti unik dan wawasan ahli prasasti di dalamnya. Ini adalah tempat suci bagi ahli prasasti. Namun, karena letak geografisnya, ditentukan bahwa wilayah tersebut tidak dapat ditempati oleh negara manapun sendirian. Jadi setiap tiga tahun, negara sia dan negara bayangan akan memutuskan pihak mana yang akan ikut serta melalui kompetisi seni bela diri. Negara sia telah kalah dua kali berturut-turut. Kali ini, kita tidak boleh kalah lagi. Ada bekas kemarahan dan ketidakberdayaan di wajah lelaki tua berjubah merah itu. Jika ini sebuah kompetisi, kamu seharusnya tidak mencariku, kan? Lin Suan bingung. Bukankah lebih baik menjadi ahli dalam Hidden Dragon Roll? Teman kecil, meskipun ini sebuah kompetisi, pesertanya haruslah ahli prasasti. Meskipun ada banyak orang jenius di Hidden Dragon Roll, hanya ada sedikit ahli prasasti. Teman kecil, kekuatan jiwamu adalah yang terkuat yang pernah kulihat. Jauh melebihi kekuatan teman-temanmu. Lin Suan mengerti. Memang benar, kekuatan jiwanya jauh lebih kuat daripada rata-rata master prasasti kelas satu, apalagi orang-orang pada usia yang sama. Jangan khawatir, selama kamu mengambil tindakan, kamu akan diberi imbalan. Lelaki tua berjubah merah itu buru-buru berkata ketika dia melihat Lin Suan diam. Di dalam tubuhnya, Lord Alkohol berkata, Xiao Suansi, jika menara prasasti itu nyata, kamu bisa masuk dan melihatnya. Jantung Lin Suan berdetak kencang. Dia merenung sejenak dan berkata perlahan, saya ingin tahu kapan kompetisi ini akan dimulai. Saya tidak ingin melewatkan acara Akbar Sekte Pencarian Salju. Teman kecil, jangan khawatir. Kompetisi ini akan diadakan setelah acara Akbar Sekte Pencarian Salju. Jika aku memenangkan kompetisi, apakah aku bisa mendapatkan tempat untuk memasuki menara prasasti? Lin Suan bertanya dengan suara yang dalam. Orang tua berjubah merah itu terkejut, dan wajahnya tenggelam. Aura yang kuat perlahan merembes keluar, dan seluruh ruangan menjadi sangat menindas. Laut roh Lin Suan bergetar, menghasilkan suara gemuruh. Pada saat yang sama, dia menyebarkan kekuatan jiwanya untuk menahan tekanan. Ekspresinya tidak berubah saat dia perlahan mengulurkan tangannya dan menarik udara. Sebuah prasasti kuno muncul di udara, memancarkan cahaya aneh. Ini. Pupil mata lelaki tua berjubah merah itu mengerut, dan wajahnya dipenuhi rasa terkejut. 160. Prasasti di udara benar-benar mengejutkan tetua berjubah merah. Prasasti yang sangat indah, seru tetua berjubah merah setelah beberapa saat. Saya perlu mendiskusikan permintaan Anda dengan yang lain, kata tetua berjubah merah. Apapun yang terjadi, aku akan memberimu jawabannya dalam tiga hari. Terima kasih, senior. Lin Suan membungkuk dan berjalan keluar ruangan. Melihat punggung Lin Suan, tetua berjubah merah menarik nafas dalam-dalam. Pencapaian pemuda ini dalam bidang prasasti jauh melebihi harapannya. Dia melihat prasasti yang perlahan menghilang di udara dan berpikir keras. Lin Suan berjalan keluar ruangan dan langsung menuju keluar. Dia telah menggambar prasasti itu di bawah bimbingan Lord Alkohol, tapi dia tidak mengira itu akan benar-benar mengejutkan tetua berjubah merah itu. Sepertinya prasasti Lord Alkohol jauh melampaui orang-orang ini. Lin Suan sangat senang. Ketika dia keluar dari gedung 10 ribu harta karun, pelelangan baru saja berakhir dan kerumunan orang bergegas keluar. Melalui percakapan orang lain, dia mengetahui bahwa Lin Feng telah membeli sisa peta terakhir seharga 600 ribu batu roh tingkat rendah. Sungguh boros, Lin Suan mengerutkan bibirnya dan berjalan menuju penginapan. Di belakangnya, beberapa tatapan tidak jelas tertuju padanya. Salah satunya adalah pemuda bertanda pedang di samping Lin Feng. Melihat Lin Suan masuk ke Forseasin, pemuda bertanda pedang itu mencibir dan pergi. Lin Suan secara alami tahu bahwa orang-orang ini mengikutinya. Namun, dia tidak mengambil hati. Jika orang-orang ini tidak membuka mata, dia tidak keberatan mengirim mereka pergi. Kembali ke kamarnya, Lin Suan menggunakan pedang api merah untuk mengatur barisan pertahanan sebelum menghela nafas lega. Setelah menenangkan dirinya, dia menjentikan cincin penyimpanannya dan pedang panjang muncul di tangannya. Dengan goyangan lembut, bayangan pedang muncul di udara. Rasanya seperti pelangi musim gugur, menusuk hati. Lin Suan mengaktifkan petir di tubuhnya. Dalam sekejap, busur emas naik ke atas pedang. Ketika dia mengedarkan kekuatan spiritualnya lagi, busur emas menghilang dan angin kencang cian menyelimuti pedang, meningkatkan spiritualitasnya begitu saja. Lin Suan sangat puas dengan ini. Dia merasa bahwa 450 ribu batu roh tingkat rendah tidak dihabiskan dengan sia-sia. Huff, kamu tidak tahu apa yang penting. Menurutku, sarung hitamnya bagus. Tuan alkohol mendengus. Jantung Lin Suan berdetak kencang saat mendengar ini. Dengan membalikan tangannya, dia mengeluarkan sarung hitam itu dan melihatnya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada yang spesial. Lin Suan bergumam. Kemudian, dia mengaktifkan mata roh ungu dan mengamati sekeliling dengan cermat. Akhirnya, dia bahkan menggunakan kekuatan jiwanya untuk memeriksa luar dan dalam. Jika semudah itu untuk melihatnya, kamu tidak akan mendapatkan item itu. Kata Tuan Alkohol. Tuan Alkohol, apa fungsinya? Lin Suan bertanya. Sarungkan pedangmu, kata Lord Alkohol. Lin Suan melakukan apa yang diperintahkan dan menyarungkan pedang bekas luka musim gugur. Gunakan kekuatan angin dan guntur secara bersamaan. Kendalikan kekuatanmu dan jangan hancurkan rumah. Lin Suan mengangkat alisnya. Mungkinkah? Dia mengaktifkan kekuatan angin dan guntur pada saat bersamaan. Kemudian, dia mengendalikan kekuatannya dan tiba-tiba menghunus pedangnya. Membelanjakan. Ci, di bawah kendalinya, pedang ki melekat pada pedang dan tidak dilepaskan. Namun, dia dapat dengan jelas melihat bahwa kekuatan angin dan guntur telah menyatu dengan sempurna. Udara tiga kaki di depannya telah terpotong-potong. Inilah kekuatan angin dan guntur. Seru Lin Suan. Dia sudah lama ingin menggabungkan kedua kekuatan itu. Namun, tanpa seni bela diri yang sesuai, sangat sulit baginya untuk berhasil. Tapi sekarang, sarung hitam telah menyelesaikan masalah ini. Ini memang barang bagus. Dia membelai sarung hitamnya dan wajahnya berseri-seri dengan gembira. Huff, sekarang kamu tahu bagaimana menjadi bahagia. Tuan alkohol mendengus. He he, Lin Suan memeluk sarungnya dan tertawa bodoh. Selama dua jam berikutnya, Lin Suan mempelajari sarung hitam itu. Dia menyadari bahwa semakin banyak kekuatan angin dan guntur yang dia suntikan, semakin lama kekuatan itu dapat dipertahankan. Namun, itu hanya bisa dipertahankan selama sepuluh napas. Dengan kata lain, setelah sepuluh napas waktu, kekuatan angin dan guntur pada pedang akan terpisah lagi. Namun, ini sudah cukup untuk Lin Suan. Di malam hari, Lin Suan keluar untuk makan sebelum kembali ke rumah. Dia tinggal di halaman kecil yang mandiri, yang sangat sepi. Selanjutnya, dia menyingkirkan pedang bekas luka musim gugur dan sarung hitamnya dan mulai berlatih prasasti. Saat ini, dia tidak mengendurkan latihannya, termasuk seni bela diri. Prasasti sama dengan seni bela diri. Rasanya seperti mendayung perahu melawan arus. Jika Anda tidak maju, Anda akan tertinggal. Lin Suan tidak mengendur bahkan untuk sesaat. Prasastinya juga meningkat pesat. Larut malam, Lin Suan keluar dari kondisi kultivasinya dan mengeluarkan anggur roh untuk segera pulih. Dia memiliki firasat bahwa seseorang akan bergerak untuk pedang bekas luka musim gugur. Meningkatkan kondisi tubuhnya secara ekstrim, Lin Suan menutup matanya dan mulai berkultivasi. Memang benar, di paru kedua malam itu, dia merasakan aura seniman bela diri. Menyebarkan kekuatan jiwanya, Lin Suan memahami situasi dalam radius 10 meter. Di atap, tiga sosok mendekat dengan tenang. Bibir Lin Suan melengkung, tubuhnya melintas dan menghilang. Ketiga pria berbaju hitam itu menutupi wajah mereka, dan aura mereka disembunyikan. Kalian bertiga, apa yang kalian lakukan di atap rumahku di tengah malam? Suara mengejek terdengar dari belakang mereka, dan ketiga pria berbaju hitam itu terkejut. Ayo pergi, pria tengah berbaju hitam itu meraung. Ketiganya bergerak cepat, dan aura di tubuh mereka meledak seperti banjir. Kekuatan roh melonjak, mengguncang udara. Ketiganya adalah seniman bela diri di langit ketiga alam lautan jiwa. Dengan ketiganya bekerja sama, mereka membentuk segitiga. Serahkan pedang bekas luka musim gugur, dan kami akan mengampuni nyawamu. Pria tengah berbaju hitam itu meraung. Apakah kamu membicarakan hal ini? Lin Suan mengeluarkan pedang bekas luka musim gugur dan melambaikannya di depan mereka bertiga. Tatapan mereka bertiga tertarik oleh pedang panjang itu, dan nafas mereka menjadi tergesa-gesa. Serahkan pada kami, pria berbaju hitam itu meraung. Kalian tidak layak mendapatkan pedang ini. Lin Suan menggantungkan pedang panjang di pinggangnya. Nak, kamu sedang mencari kematian. Ketiga pria berbaju hitam itu sangat marah dan menyerang bersama-sama. Persetan. Lin Suan mengambil langkah maju dan mengeluarkan gelombang suara. Wah! Gelombang suara tembus pandang bergetar, dan bersamaan dengan serangan kekuatan jiwa, itu langsung menembus armor pertahanan ketiganya. Oh! 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 Ketiganya tertutup gelombang suara, dan tubuh mereka sepertinya terluka parah. Retakan mengerikan muncul di tubuh mereka. Tiba-tiba, ketiganya berlumuran darah. Mundur. Ketiga pria berjubah hitam itu memiliki ketakutan di mata mereka. Apakah dia manusia? Teriakan saja sudah cukup untuk melukai mereka. Kamu ingin pergi? Tubuh Lin Suan melintas, dan dia menghalangi jalan ketiganya. Jangan, jangan melakukan hal bodoh. Ketiganya mengalami pendarahan, dan suara mereka bergetar. Tinggalkan cincin penyimpananmu, dan jangan muncul di hadapanku lagi. Iya-iya. Ketiganya melepas cincin penyimpanan di jari mereka dan melemparkannya ke Lin Suan, lalu dengan cepat melarikan diri. Menyingkirkan tiga cincin penyimpanan, ekspresi Lin Suan tidak santai. Sebaliknya, ini menjadi sangat serius. Dia merasakan aura kuat muncul di dekatnya. Sebagian besar prajurit di dekatnya telah melihat serangan Lin Suan. Dan orang-orang yang masih berani bergerak sekarang tidak diragukan lagi adalah pejuang yang kuat. Ayah, ayah, ayah. Suara tepuk tangan terdengar, dan seorang remaja dengan tanda pedang di antara alisnya muncul. Dengan budidaya langit kedua dari alam laut spiritual, dia sebenarnya bisa mengalahkan tiga prajurit di alam laut spiritual tingkat ketiga dengan satu serangan. Memang tidak mudah. Namun, jika kamu ingin mendapatkan pedang bekas luka musim gugur hanya dengan ini, aku khawatir itu tidak cukup. Aura remaja dengan tanda pedang tiba-tiba menjadi tajam, seolah ribuan cahaya pedang menembus udara.